Selamat siang, Sobat Investor, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami, Hina Putri Sekuritas, di event rutinan kami, yaitu Ask the Analyst. Gak berasa ya, minggu-minggu kemarin kita liburnya lumayan panjang ya, dan market pun sempat turun ya, kalau misalnya kita bilang itu sell in by. Nah, berhubungan dengan tema yang akan dibahas hari ini, saat ini juga, mengenai sell in by, nanti akan dibahas bahwa ketika penurunan ini, apakah ada peluang untuk nantinya kita membeli saham yang berpotensika atau peluang-peluang lain. Nah, maka dari itu, langsung saja Bapak-Ibu selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita buka dengan Kak Jono ya. Kak Jono Siapik. Boleh say hi kepada kita? Halo, Kak Steven. Kedengar nggak suaranya? Aman-aman suaranya, Kak Jono. Oh iya, terima kasih. Hari ini kita juga ditemani oleh Kak Alroy Suparto. Boleh say hi juga buat kita, Kak Alroy? Halo semuanya. Halo, Kak Steven. Terima kasih Pak Alroy sudah join. Dan juga teknikal analis kita, Kak Mayang. Boleh say hi buat kita, Kak Mayang? Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang peluang after sale in May. Oke, langsung saja kita dibuka oleh kakak yang luar biasa kita ini, Kak Jono. Silahkan, Kak Jono. Oke, cek, cek. Thank you, Steven. Halo siang semuanya. Kita santai aja ya. Ini kita lebih ke sharing-sharing aja sih. Kita nggak ada yang lebih gimana-gimana. Jadi kita lebih ke sharing-sharing pengalaman aja. Gimana sih strategi untuk sale in May dan setelahnya gitu. Karena kan kalau kita tahu ya, dari dulu ada aja tuh isu dari tahun-tahun lalu. Kalau bulan Mei biasanya anjok nih, merah nih warnanya. Bursa saham kurang bagus. Nah, sebenarnya itu gimana sih? Itu yang akan kita bahas nih setelah ini. Oke. Pertama, saya akan coba share screen dulu ya. Ada presentasi yang sedikit yang mau ditampilkan. Tunggu sebentar. Tampilannya begini. Nah. Oke, udah kelihatan ya? Kakak Steven dan lain udah kelihatan share screen-nya? Aman, aman. Di saya aman. Oke, mantap. Udah. Langsung aja sesuai judul pada acara SD Analyst hari ini, 23 Mei, Senin. After sale in May, what's next? Oke. Mungkin ini sedikit intro aja atau perkenalan ya. Apa itu sale in May? Nah. Oh iya, tulisannya ketinggalan. Pantas gambar doang. Jadi gini, mungkin untuk buat teman-teman yang belum tahu. Sebenarnya ini teori yang udah lama banget nih beredar ya. Dari berpuluh-puluh tahun lalu sih. Jadi terutama di pasar Eropa dan bursa Amerika nih, ada teori yang mengatakan bahwa kinerja atau return dari bursa saham itu paling rendah itu pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Sedangkan kalau return yang tertinggi itu dari bulan November sampai dengan April. Seperti itu. Nah ini ada sedikit gambaran data kebetulan kita ngambil dari S&P 500 Index bahwa return bursa saham kinerjaan 6 bulanan itu tertinggi itu adalah dari bulan November sampai April. Sementara yang terendah ini adalah di bulan Mei sampai dengan Oktober. Ini adalah return rata-rata 6 bulanan sejak tahun 1950-an. Ini data diambil dari lembaga penelitian di luar sana gitu. Sebagai bukti bahwa, lebih tepatnya sebagai teori yang mendukung bahwa ini ada loh teori sel in Mei kayak gitu. Nah sebenarnya gimana sih? Ini kan kalau di bursa Amerika atau di Eropa mungkin lebih nyata ya. Tapi kalau di IHSG sendiri kayak gimana sih? Kita mesti lihat dulu. Karena belum tentu sama kondisinya kan. Nah coba kita lihat di slide selanjutnya. Sebentar, macet. Nah, oke. Tulisannya ketinggalan. Nah, oke. Jadi ternyata untuk di IHSG sendiri ya, untuk teman-teman juga yang lain, ternyata untuk di IHSG ini, bulan Mei itu bukan bulan yang mencatatkan return terendah gitu atau bulan yang merah. Enggak. Ternyata secara historical nih, kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini maksudnya 2012 nih. Dari tahun 2012 sampai dengan 2021. Ternyata untuk kinerja IHSG yang merah itu ternyata paling banyak di bulan November. Dalam 10 tahun terakhir nih ya. Jadi ternyata teori dari sel in Mei ini mungkin di Indonesia tidak terlalu relevan ya. Mungkin memang ada di bulan Mei. Gejolak-gejolak asal saham. Tapi ternyata bulan yang mencatatkan paling banyak merahnya itu ternyata November. Karena biasanya mungkin ada aksi ambil untung sebelum Desember-nya itu, Desember-Januari, biasa ada window dressing atau rally akhir tahun kinerja tutup buku yang bagus kayak gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri bisa dibilang tidak terlalu terpengaruh ya dari sel in Mei sendiri dibandingkan dengan di luar negeri. Kita coba ke selanjutnya. Nah, mungkin sebagai tambahan. Emangnya kalau di Indonesia nih bulan Mei itu ada apa? Biasanya kalau di bulan Mei ini kita tahu ya. Kalau pergerakan saham di bulan Mei ini biasa ada dua faktor gede besar yang mempengaruhi pergerakan busa saham. Yang pertama itu ada pengumuman PDB Quartal 1. Atau produk domestik brutonya Indonesia itu untuk tiga bulan pertama biasa diumumkannya itu di bulan Mei. Nah, ketika ada laporan bahwa pertumbuhan ekonomi ini naik atau turun, biasanya akan langsung mempengaruhi kinerja IHSG di periode tersebut. Nah, jadi di bulan Mei ini biasanya cukup dipengaruhi oleh data ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini, PDB Quartal 1. Terus ada apa lagi selain pengumuman PDB yang mempengaruhi pergerakan IHSG di bulan Mei itu ada, biasanya ada ini, evaluasi indeks acuan, kayak misalnya IDX 30, LK 45, Kompas 100, itu biasanya ada evaluasi itu di bulan Mei, atau mungkin kita sebutnya, bahasa kerennya ya, rebalancing. Nah, jadi biasanya pas ada rebalancing itu pasti nanti ada saham yang dijual, saham yang dibeli, nanti biasa ada perpindahan arus dana, misalnya dari saham banking ke commodity atau dan lain-lain, pokoknya tergantung saham-saham apa yang masuk, keluar masuk indeks itu, itu juga yang mempengaruhi IHSG. Termasuk ini indeks acuan fund manager luar negeri, kayak MSCI, kayak gitu. Itu biasa pengumumannya kan di bulan Mei juga. Nah, jadi yang udah kita lihat itu, dua faktor itu yang mempengaruhi pergerakan IHSG di bulan Mei. Nah, kemudian kalau kita berbicara lagi, untuk di IHSG sendiri, pulang investasinya ini di bulan Mei, dan mungkin sampai Oktober ini gimana? Nah, ini kita bisa lihat yang pertama, kalau misalnya kondisi saat ini ya, dari akhir tahun lalu, awal tahun sampai sekarang tuh, sektor komoditas yang udah naik tinggi atau perbankan, banking, atau dan industri dan lain-lain. Nah, kita bisa cari nih, saham apa yang masih underperform, atau kinerjanya masih cukup rendah, padahal secara fundamental itu membaik. Nah, ini kalau kita lihat dari data di Bloomberg, dalam satu tahun terakhir ini, ada dua sektor yang kinerja atau pergerakan sahamnya ini masih rendah sekali, masih lambat, bahkan minus, yaitu sektor konsumer non-cyclical, yaitu makanan dan minuman, kemudian ada lagi sektor properti. Nah, dua sektor ini, dalam satu tahun terakhir ini, kinerjanya paling tertinggal dibanding sektor-sektor lainnya. Di sini kita bisa melihat ada peluang untuk investasi di sektor ini, untuk di semester dua ini, setelah bulan Mei, seperti itu. Jadi, yang kita lihat adalah, berdasarkan return dari sektor ini yang masih tertinggal, bisa kita jadikan sebagai peluang, seperti itu. Oh ya, ketinggalan, tanda merahnya. Oke, langsung aja ya. Tadi kalau kita lihat ada dua sektor yang paling tertinggal secara kinerja, ada konsumer dan properti. Nah, ini saya mau bahas yang properti dulu nih. Kebetulan, di coverage kita nih, kita ada mengamati beberapa sektor properti yang mempunyai potensi bagus, dengan target price yang sudah kita miliki, harga terakhir kemarin, dan mempunyai diskon terhadap nilai-nilai asetnya. Jadi, untuk saham-saham properti itu, kita bisa nilai berdasarkan nilai asetnya. Seberapa banyak tanah yang dia punya, atau rumah, atau proyek-proyek yang dia miliki, itu kita bandingkan dengan harga sahamnya saat ini. Dan ternyata, emitter property saat ini rata-rata diperdagangkan pada harga diskon, dibandingkan dengan nilai aset yang dimiliki. Jadi, sebenarnya murah, bahkan kalau kita lihat 2 tahun terakhir nih, kinerja saham properti, kinerja propertinya sendiri, penjualannya itu bagus loh, terus naik, tetapi saham-sahamnya masih underperform, atau masih sangat tertinggal. Itu bisa kita lihat sebagai peluang. Nah, ini ada beberapa poin yang mungkin bisa kita lihat. Apa aja sih peluang itu sebenarnya dari properti? Yang pertama adalah, peluang pertumbuhan itu datang dari dukungan pemerintah dan Bank Indonesia. Jadi kan kalau kita tahu ya, sekarang itu ada insentif PPN yang ditanggung sebagian oleh pemerintah, nanti sampai bulan September 2022. Kemudian ada relaksasi non-to-value, atau DP-nya rendah lah, mungkin DP-nya cuma 5-10%, atau bahkan ada yang 0%. Kalau dulu kan bisa 30%. Kemudian juga ada suku bunga acuan yang masih rendah. Jadi, bisa dibilang 2 tahun terakhir ini, permintaan properti meningkat karena adanya kebijakan-kebijakan dan dukungan dari pemerintah dan Bank Indonesia ini. Terutama produk-produk rumah tapak nih, karena kan sekarang orang-orang lebih suka tinggal di rumah daripada apartemen. Makanya pemerintahan rumah tapak tuh 2 tahun terakhir meningkat. Terus faktor kedua adalah populasi Indonesia. Kalau kita lihat di data badan pusat statistik, populasi Indonesia ini sebagian besar adalah milenial sekitar 25% dan generasi Z sekitar 27%. Jadi, lebih dari setengah populasi Indonesia itu adalah penduduk usia 20-35an tahun yang usia-usia produktif akan menikah, membentuk keluarga, ataupun misalnya mau investasi, makanya permintaan properti sekarang kebanyakan didominasi oleh anak-anak muda, kayak kita gini. Nah, selain itu juga lagi ada trend WFH kan, work from home. Jadi, permintaan rumah juga sekarang meningkat. Jadi, lagi ada beberapa faktor yang mendukung banget nih untuk penjualan properti untuk naik dibanding tahun-tahun lalu, walaupun sekarang masih, mungkin bisa dibilang masih ada COVID lah ya. Terus, kalau kita lihat ada survei dari Cashman & Wakefield, ini adalah salah satu konsultan properti internasional bahwa area pinggiran Jakarta, kayak Tanggerang, Bogor, Bekasi, Depok itu sekarang menjadi favorit untuk anak-anak milenial nih untuk mencari rumah. Jadi, karena itu lokasinya itu masih dekat terjangkau dengan Jakarta, tapi harga rumah dan pilihannya jauh lebih beragam daripada di kota Jakarta. Oke, sekarang wilayah pinggiran Jakarta ini yang lagi banyak dicari, kayak gitu. Nah, terus tadi ada properti rumah tapak. Rumah tapak ada juga properti industri, kayak kawasan-kawasan industri gitu. Itu juga prospeknya menarik sekarang. Sejalan dengan misi pemerintah nih, untuk menarik investor asing di sektor real. Jadi, kalau kita tahu sekarang pemerintah lagi banyak nih berusaha menarik investor asing untuk investasi, terus membuka pabrik misalnya di kawasan industri. Nah, sektor data center dan otomotif, terutama kendaraan listrik nih, yang sekarang lagi reboh di sini. Jadi, untuk pemain-pemain kawasan industri, seperti Delta Mas, kemudian yang punya lahan industri kayak Intiland, itu juga lagi diuntungkan saat ini. Dan ke depannya prospeknya bagus. Oke, ini mungkin segedikit data aja nih. Yang warna biru dong ke tahun 2020 penjualan properti, yang kuning tahun 2021. Rata-rata nih, kalau kita nggak usah tabirin angkanya, kita lihat aja. Rata-rata penjualan properti itu tumbuh 30% loh pada tahun 2021 dibanding 2020. Terus, ini ada tren suku bunga rendah. Jadi, mungkin sekarang walaupun di Bank Sentral AS atau The Fed lagi naikin suku bunga nih, secara bertahap. Tapi di Bank Indonesia sih saat ini belum ada pernyataan ya. Mungkin nanti dinaikkan di akhir tahun atau semester 2. Tapi saat ini, suku bunga Bank Indonesia masih rendah. Jadi, suku bunga KPR juga masih rendah. Ini kalau untuk orang yang mau membeli properti saat ini, pakai KPR masih diuntungkan. Nah, ini tadi kebijakan yang udah disebutin. Ada relaksasi loan to value, kemudian insentif pajak. Kayak gitu. Oke. Mungkin dari properti dan intronya cukup sekian dari saya. Saya kembalikan dulu ke Bapak Steven. Terima kasih. Terima kasih, Kak Jono, atas sharing awalnya ya. Tadi seperti sharing juga, bahwa sebenarnya kebanyakan itu di ESGIC kita itu merahnya itu kebanyakan itu di November ya. Bukan di Mei sebenarnya. Tapi kembali lagi bahwa di Mei ini memang dominannya pun juga merah gitu. Tapi bukan berarti di Merah tersebut kita tidak ada peluang. Tetap aja ada peluang ya, Kak Jono ya. Nah, salah satunya di sektor properti tadi. Menarik sih. Memang udah di bunga di kita aja masih oke lah gitu untuk beli properti gitu sebenarnya kan. Dan mereka pun juga, saham properti juga belum terlalu perform-perform banget. Dan bisa baik on weakness mungkin ya, kenanya ya. Oke, boleh kita lanjutkan lagi pembahasannya kita oleh Kak Oroi ya, setelah Kak Jono ya. Ya, terima kasih, Kak Steven. Selamat siang. Silahkan, Kak Oroi. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Semoga sehat selalu ya. Sebentar. Sudah kelihatan belum ya? Kak Steven mungkin boleh cek. Sudah kelihatan? Aman-aman. Di saya aman sih. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya ingin sharing mengenai suatu emiten yang sudah tidak asing lagi. Mungkin juga Bapak-Ibu sekalian merupakan salah satu pelanggan dari emiten tersebut ya. Yaitu Astra International dengan kode emiten ASI. Ini emiten yang memiliki kinerja yang baik ya, bisa dikatakan baik tahun 2021 kemarin dan juga di kuartal 2022-nya juga baik. Dan emiten juga masih, perseroan juga masih memiliki peluang untuk terus berkembang dan mereka juga memiliki rencana ya untuk ekspansi ke berbagai bisnis yang lainnya. Jadi masih bisalah kita pertimbangkan untuk dibeli. Nah, sebenarnya mungkin kalau kita kenal Astra itu terkenal dengan sektor otomotifnya ya. Padahal Astra memiliki tujuh segmen usaha yaitu otomotif yang ada roda empat, baru agak brand ya, ada Toyota, Dehatsu, UD Trucks, Pusho, dan di roda duanya ada Astra Honda. Kemudian juga mereka memiliki suku cadang dari Astra Auto Parts. Mereka juga ada dari jasa keuangannya, dari produk asuransi, produk pembiayaan untuk kredit, dan juga produk financial technology yang sekarang sudah dikenal dengan nama Astra Pay. Kemudian dia juga ada dari alat berat pertambahan konstruksi dan energi yang mereka biasa sebut dengan sektor HMCE. Ini sebenarnya di bawahnya ada United Tractors dengan kode ticker UNTR. Kemudian mereka juga memiliki agribisnis dari Astra Agro Lestari atau dengan kode ticker ALI. Kemudian yang sektor-sektor yang lainnya ada infrastruktur, teknologi, dan properti. Namun jika kita lihat di sini, dari kontribusi revenue dan net profit itu otomotif dan HMCE sendiri sudah menyumbang 70%. Maka pada kesempatan yang kali ini kita fokus saja di otomotif dan juga sektor HMCE ini saja. Kalau kita lihat dari segmen otomotif, kendaraan roda 4, Astra memiliki peningkatan penjualan yang cukup baik, di mana persoalan dapat memiliki peningkatan penjualan sebanyak 34,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya per April. Peningkatan ini jauh lebih baik sebenarnya jika dibandingkan dengan penjualan nasional, yang mana secara nasional itu peningkatannya hanya di angka 30,4 persen. Peningkatan ini tentunya secara nasional dan juga untuk Astra sendiri dibantu oleh insentif PPNBM. Dan juga pemerintah sudah mulai melonggarkan PPKM yang mana juga meningkatkan mobilitas masyarakat. Dan kemarin kita sudah mengetahui bahwa pemerintah memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk mudik selama libur lebaran kemarin. Kedepannya juga pastinya peningkatan penjualan ini dimungkinkan untuk terus meningkat karena juga kondisi ekonomi yang terus membaik dan juga kondisi corona juga yang sudah jauh lebih bisa dikendalikan sehingga mobilitas masyarakat akan terus meningkat. Kalau di kendaraan roda 2-nya sendiri dari Astra Honda, mereka memiliki penurunan sebenarnya sebanyak 6 persen dibandingkan dengan penjualan sepeda motor nasional yang hanya 2 persen. Penurunan ini didasari oleh permasalahan ada dalam pasokan semikonduktor yang mana memperhambat proses produksi motor Astra Honda mereka. Maka dari itu mereka, market share kendaraan roda 2 dari Astra ini mengalami penurunan sebanyak 1 persen. Kalau kita lihat dari segmen HMCI sendiri dengan brand mereka yang paling dominan adalah Komatsu di bawah United Tractors. Mereka mampu bangkit dari kondisi COVID kemarin dan memiliki pertumbuhan 31,7 persen pada pendapatannya di tahun 2021 dan menjaga gross profit margin mereka di angka 24,7 persen. Ini juga terbantu oleh harga batubara dan komoditas yang terus meningkat. Kemudian juga pembangunan proyek dan konstruksi di wilayah Indonesia yang menjadi penumpang pertumbuhan sektor ini sendiri. Kalau kita lihat dari secara segmen, UNTR ini memiliki beberapa segmen. Sebenarnya ada penjualan alat berat, kemudian ada share jasa mining, ada di coal mining, gold mining juga, dan juga jasa konstruksi. Secara garis besar, memang pendapatan tertinggi didapatkan dari segmen coal mining. Jadi ini memang salah satu penopang mereka juga ya, heavy equipment dan juga coal mining. Bagaimana outlook untuk emiten Astra internasional? Dari segmen otomotif sendiri, ketika pemerintah akan memberintahkan insentif PPNBM, perseroan sudah merencanakan untuk memanfaatkan ekosistem Astra yang terbangun, yang sudah terintegrasi satu sama lain untuk mempermudah para pelanggannya saat proses pembelian, dan juga mereka memiliki layanan penajual yang akan dipermudah, dan juga mendapatkan pendanaan dan produk asuransi, tentunya dari Astra itu sendiri. Semuanya diintegrasikan menggunakan digitalisasi. Jadi bisa melalui website, ataupun melalui aplikasi di handphone. Kemudian Toyota sendiri sebagai salah satu prinsipal partnership-nya Astra Internasional, sudah menyatakan minat mereka untuk melakukan investasi elektrik vehicle di Indonesia. Jadi memang kalau kita ketahui, industri otomotif ini mulai bergerak ke industri mobil listrik. Kalau di Indonesia sendiri sudah ada Hyundai yang masuk untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, Toyota akan berinvestasi juga di Indonesia untuk mobil listrik ini. Pada tahun ini, di 2022 sendiri, Toyota bersama dengan Astra akan melancong mobil listrik pertamanya di Indonesia. Mereka belum bisa memberikan tanggalnya kapan, cuman kemungkinan, menurut saya kemungkinan akan saat Gaikindo nanti akan diluncurkan. Namun demikian, saat-saat ini Astra dan Toyota tidak akan fokus pada penjualan elektrik vehicle dulu. Karena elektrik vehicle yang sekarang berada di pasaran di Indonesia ini masih relatif mahal diangkat Rp600 juta, sedangkan kalau kita lihat mayoritas masyarakat Indonesia ini daya belinya untuk kendaraan itu masih diangkat Rp300 juta. Maka karena Toyota merasa bahwa, dan Astra merasa bahwa Indonesia masih dalam transisi perpindahan ke elektrik vehicle, maka saat-saat ini mereka tidak akan fokus pada elektrik vehicle tersebut. Kemudian untuk segmen usaha yang akan diperluas, selain kemarin mereka mengakuisisi Heal, dan juga ada Halodoc di kesehatan, mereka mencoba untuk membuka peluang di kedepannya pada sektor digital dan teknologi, kemudian di jasa keuangan, ada juga mobilitas dan logistik, serta energi terbarukan. Ini masih dalam kajian mereka. Kemudian Astra juga memiliki inisiatif keberlanjutan yang cukup solid, di mana mereka berencana dan sudah dilakukan sebenarnya untuk mengurangi greenhouse gases sebanyak 30% dengan melakukan manajemen dan pengolahan sampah dan limbah. Kemudian juga mereka akan meningkatkan pendapatan non-batubara sebesar 88%. Selain itu, mereka juga akan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik terbarukan untuk kegiatan operasional mereka di Perserwan. Kalau kita lihat dari kinerja keuangan perusahaan, kontribusi terbesar masih didapatkan dari segmen otomotif, sebesar 40,6% per Maret 2022, kuartal 1, dan diikuti oleh HMCE dengan 38,9%. Namun, pertumbuhan terbesar itu berasal dari segmen HMCE, 29,3% jika dilihat quarter on quarter, dan 56,3% jika dilihat dari year on year. Secara konsolidasi, Perserwan mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan net profit sebesar 39% dan 84% year on year. Jadi, Perserwan ini memang sudah cukup besar, namun terus memiliki peningkatan penjualan dan peningkatan pendapatan. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa Perserwan masih terus mengekspansi bisnisnya, kemudian juga dari segmen yang paling kuatnya dia, di otomotif akan terus bertumbuh dengan pemulihan kondisi ekonomi, maka patut untuk kita perhatikan kemiten AC ini. Kami menginisiasi dengan peringkat baik, dengan TP 8500, dengan potensi return 19,7%, dan ini mencerminkan 12,3% dan 10,1% dari rasio price-to-earning rasio di tahun 2022 dan 2023. sedikit, ini ada sedikit di bawah rata-rata, dari 14,3 multiple dan 15,4 multiple dalam P.E. rasio mereka dalam 50 tahun terakhir. Sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ya ke Kak Steven. Ya, thank you Kak Arroy atas share-nya ya. Tadi share mengenai tentang Astra, kenanya ya. Prospek Astra pun juga bagus ternyata ya. Semuanya sudah mau serba green kenanya gitu loh. Electric vehicle dan sebagainya. Cuman memang benar sih bahwa electric vehicle mahal memang masih di Indo apa lagi ya, mahal banget. Tesla bisa berapa M gitu kan. Iya. Iya makanya masih transisi kita ya. Ya, semoga dengan adanya Elon Musk gitu kan. Jadi lebih bisa juga gitu loh. sesuai dengan prospeknya Astra. Menarik juga sih menarik. Kalau tadi ada property dan juga sektor konglomerat ya. Kenanya otomotif dan otomotif, fotobara, dan sebagainya. Kalau Astra ya. Kenanya. Mantap. Oke, kalau tadi kita udah bahas beberapa tentang fundamental, mungkin kita langsung saja ke Kak Mayang. Oke. Udah sip dia. Saya berikan waktu tersepatan kepada Anda ya. Terima kasih, Pak Stephen. Aku share screen ya. Udah kelihatan, Kak? Udah, udah, udah kelihatan. Bisa di fullscreen, Kak. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Bapak, Ibu, Sobat Investor, Pak Hanang Putihara, Ibu Kuntas. Hari ini tentang cell image. Jadi seterusnya apa, what's next? Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Mayang Anggita, Paku Technical Analyst di Hanang Putihara, Ibu Kuntas. Kenapa tuh? Oh, ya. Bentar ya. Kayaknya. Coba di self-screen lagi ajar. Tak apa-apa. Tak apa-apa. ula-ula. Tidak apa-apa. Ayo. Ayo. Pahala. Ayo. 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 Bagaimana Kak Mayang? Ada Oh iya dia Sudah bisa share screen? Sudah share belum ya? Belum Oh belum ya Sudah ya Sorry ya Bapak Ibu Tadi pas tes kayaknya aman-aman aja Oke kita perkenalkan lagi Perkenalkan nama saya Mayang Selaku technical analyst di Henan Putera Terus Ini hari ini judulnya Cell In May Jadi sebetulnya Cell In May itu apa sih? Jadi Cell In May itu Merupakan strategi melikuidasi Atau menjual saham di bulan May Jadi tadi udah jelasin sama Kakak Jono Bahwa Cell In May itu Umum terjadi di Di secara US atau Eropa Dimana biasanya para trader itu Melakukan liburan musim panas Jadi kalau misalkan pelaku pasarnya lagi pada liburan Otomatis marketnya jadi kurang semangat Karena orang-orang yang biasa trading Lagi pada liburan ke negara-negara tetangganya Jadi karena para pelaku pasarnya lagi liburan Menyebabkan marketnya juga kurang semangat Dan biasanya kecenderungannya marketnya mengalami koreksi Tapi apa kabar di Indonesia? Karena kan Indonesia ini everyday is summer day Setiap hari musim panas terus Nggak ada salju, nggak ada apa Apakah tetap ada Cell In May? Jadi tadi mengulang apa kata Kakak Jono Bahwa secara historical Dalam 10 tahun terakhir Mencatatkan Di bulan Mei itu ada 5 kali penurunan 1, 2, 3, 4, 5 Karena 2022-nya belum selesai Jadi kita hitung sampai 2021 Nah di bulan Mei ini ada 5 kali penurunan Sedangkan yang paling banyak Itu justru di bulan November Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi sebetulnya Istilah Cell In May and Go Away ini Nggak perlu terlalu ditakutin Karena apa Secara historical memang datanya seperti ini Penurunan di bulan Mei ini cuma terjadi 5 kali Sedangkan yang paling banyak itu Malahan terjadi di bulan November Kayak gitu Terus sebenarnya apa sih faktor-faktor Yang mempengaruhi pergerakan saham di bulan Mei Jadi faktor yang pertama ini Kalau hari pada awal bulan Mei ini Kebetulan IHSG kita lagi berada di area resistance Kemudian juga ada beberapa sektor Yang menghadapi uji resistance gitu Jadi wajar dong Kalau misalkan Udah naik nih Selama sebulan terakhir Udah pada mulai profit Kalau misalkan tradernya pada taking profit Boleh dong Jadi kenapa pada Bulan awal Mei kemarin itu IHSG-nya melemah Simpli karena Udah berada di area resistance Begitu Kemudian pada bulan Mei kemarin juga Awal Mei kita ada libur panjang Yaitu dari 29 April sampai 8 Mei Yang mana itu adalah 10 hari kalender Jadi para trader Biasanya trader-trader Itu memilih untuk mengurangi posisi sahamnya Jadi hari terakhir trading Itu biasanya Para trader itu mengurangi posisi saham Beberapa saham dijual Atau bahkan mungkin dikosongin Untuk meminimalisir dampak Dari resiko eksternal selama libur panjang Apa sih resiko eksternalnya? Oh ternyata ada FOMC meeting Jadi The Fed mengumumkan kebijakan Untuk menaikkan suku bunga Nah di US itu Invest-nya lagi tinggi ya Jadi The Fed itu merusaha Untuk menaikkan suku bunga Supaya orang-orang semangat lagi Buat balik uangnya ke negara lainnya Tapi Kalau untuk dari sisi dalam negeri Itu juga ada pengumuman GDP kuartal 1 Jadi Kemudian sama Ada rebalancing index Jadi ada keluar index baru Yaitu Di Anggota index Index 30 LK45 K400 MSCI itu biasanya Ada Tambahan saham Atau pengurangan saham Kayak gitu Jadi Tuker-tuker Pemain gitu Di dalam index itu Ini yang mempengaruhi Pergerakan harga saham Di bulan Mei Kemudian Pertanyaannya Jadi Kalau misalkan Sel in Mei ini Ternyata Tidak terlalu Gimana-gimana Terus Kira-kira Selanjutnya apa nih Saham apa yang bagus Terus Gimana nih Cara nganalisanya Gitu kan Nah Pastinya Balik lagi Cara nganalisanya Ada dua Ada fundamental Ada technical Fundamental ini Untuk menentukan What to buy-nya Sedangkan Technical Untuk menentukan Where to buy-nya Gitu Jadi Kalau misalkan Bapak Ibu nih Mau trading Tetap harus Analisa Ekonomi global Kayak misalkan Tadi ada FOMC Oh kira-kira Kalau misalkan FOMC Kira-kira Dana asing ini Pada pulang ke negaranya Atau tetap Masuk ke Indo Gitu Oh ternyata Meskipun FOMC Ada aja Kok dana asing yang masuk Karena apa Oh ekonomi kita Cukup strong Dibanding negara-negara Tetangga Misal Kemudian kira-kira Analisa sektoral Apa nih yang lagi bagus Oh Waktu awal-awal Mei Mungkin sekitaran Energi Atau Ya saham-saham Energi Basic industry Itu kan pada naik Tapi sekarang Apakah saham-saham itu Masih Berada di posisi Masih Ada kemungkinan Untuk naik Atau gimana Itu bisa dilihat Satu-satu Di analisa sahamnya Pakai Technical Dan fundamental Balik lagi ya Gitu Jadi Kalau fundamental itu Seperti yang Kakak Jono Dan kakak Alroy Lakukan tadi Yaitu Menganalisa Berdasarkan faktor Ekonomi Suatu perusahaan Kemudian juga Dia menganalisa Finansialnya Jadi Kita bedah-bedah nih Laporan keuangannya Gimana likuiditasnya Solvabilitasnya Profitabilitasnya Kemudian ada Menganalisa Kejadian-kejadian Yang berpotensi Untuk Mempengaruhi Kinerja keuangan Perusahaan Kayak gitu Kemudian Sumber datanya Dari mana Nah Bapak Ibu Bisa cari Dari laporan Keuangan kuatal Atau laporan Tahunan Annual reportnya Kemudian ada juga Materi pabrik Sama prospektus Atau Atau kalau misalkan Bapak Ibu Pusing Buat ngitung-ngitung Sendiri Gak apa-apa Ada teman-teman Dari fundamental Yang bantu Untuk Merangkum Semua kejadian ini Kemudian Ada Analisa Teknikal Nah Analisa Teknikal ini Mengevaluasi Suatu market Dengan cara Menganalisa Pola statistik Atas pergerakan Harga Di masa lampau Guna Memprediksi Pergerakan Harga Yang akan Datang Jadi Kalau misalkan Bapak Ibu Pengen Baca bukunya Langsung Dari sumbernya Langsung Ini bisa Pakai Dari bukunya John J. Murphy Nah John J. Murphy Ini bukunya Dipakai untuk Kalau misalkan Bapak Ibu Mengambil CFTI Itu semacam Sekolahnya Yang standar Internasional punya Nah Dari John J. Murphy Ini dia bilang Bahwa Technical analysis Is the study Of market reaction Primarily Through the use Of chart For the purpose Of forecasting Future price trends Jadi Technical ini Memang digunakan Untuk Memprediksi Untuk Memprediksi Harga Future trends Jadi kita Menganalisa Trend Kenapa sih Kok harus Menganalisa Technical Tadi udah Disampaikan bahwa Kita menganalisa Statistik Yaitu Pergerakan Aktifitas Di masa Lampau Bunda Memprediksi Harga Di masa Datang Misal Statistik Ini kita Pakai RSI Terus Moving Average Atau Kalau mungkin Bapak Ibu Pakai Bollinger Band Itu termasuk Analisa Statistik Bollinger Band Untuk Standar Deviasi Nah Itu Yang dipakai Sama Kita Para Teknikalist Kemudian Dari Analisa Teknikal Ini juga Memahami Psikologi Pasar Ketika Harga Suatu Saham Berada Di Suatu Level Tertentu Kemudian Selanjutnya Nah Ini Perusahaan Yang Fundamental Bagus Belum Tentu Saham Bagus Kenapa Bisa Kayak Gini Ada Perusahaan Yang Memang Fundamental Bagus Tapi Ternyata Trendnya Turun Nah Apakah Kalau Trendnya Turun Ini Bagus Untuk Kita Saksikan Lebih Baik Buy on Weakness Atau Mungkin Malah Sell Kayak Gitu Jadi Saham Fundamental Bagus Ini Juga Belum Tentu Saham Bagus Saya Harus Dicek Lagi Teknikal Kemudian Enak Analisa Teknikal Ini Bapak Ibu Enggak Perlu Berlatar Belakang Keuangan Enggak Perlu Pinter Ngitung Cukup Tahu Triknya Aja Gimana Caranya Menentukan Support Resisten Jadi Semua Yang Ada Di Laporan Keuangan Semua Yang Ada Terjadi Di Market Sentimen Itu Udah Tercermin Di Dalam Pergerakan Harganya Kemudian Dengan Kita Menganalisa Teknikal Maka Bapak Ibu Juga Berpotensi Untuk Memperoleh Risk To Reward Yang Lebih Optimal Jadi Kita Mengukur Resikonya Sebatas Apa Untuk Mendapatkan Return Yang Lebih Optimal Gitu Nah Ini Kata Bapak Warren Buffet Be Fearful When Others Are Greedy Be Greedy When Others Are Fearful Kata Warren Buffet Bukan Kata Saya Jadi Orang Yang Berhasil Cuan Itu Justru Orang Yang Berani Untuk Buy On Weakness Kenapa Karena Coba Bapak Ibu Ada Siapa Aja Yang Kemarin Sudah Berhasil Beli Beberapa Saham Ketika IHSG Lagi Terun Dalam Banget Nah Kebetulan HP Kikos Itu Kita Memperoleh Target Yang Lumayan Kita Udah Kecik Beberapa Dan Performasinya Juga Cukup Oke Dibandingin Market Jadi Kalau Misalkan Market Itu Lagi Turun Bukan Berarti Kita Harus Babay Aja Tanpa Lihat Lagi Market Nya Gimana Tapi Dicek Dulu Ini Support Dimana Kira-kira Kalau Aku Beli Di Area Support Resikonya Seberapa Potential Updatenya Seberapa Ini Yang Dimaksud Sama Warren Buffet Nah Sebelum Kecat Disclaimer Dulu Bahwa Presentasi Ini Hanya Bersifat Informasi Bukan Ajakan Untuk Atau Rekomendasi Untuk Jual Dan Beli Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Masuk Sesuaikan Dengan Risk Profilnya Masing-masing Sekarang Kita Lanjut Ke Saham Untuk Saham Tadi Pertanyaannya What Next Jadi Next Apa Kira-kira Kita Yang Oke Beli Saham Apa Sektor Sektor Apa Sebelum IHSG Dulu Enggak Boleh Review Sedikit Oke Nah Bapak Ibu Dapat Enggak Report Pagi Pagi Kita Setiap Pagi Kita Bahas IHSG Untuk IHSG Hari Ini Ada Resisten Di Sini Di Titik Yang Kemaren Di 6.965 Di Sini Ada Sektor Kamayang Screennya Belum Kelihatan Oke Oke Sorry Sorry Screen PPT Di Kos dulu Aku Share Dulu Ya Kalau Gitu Nah Aman Jadi Gini Untuk IHSG IHSG Sebetulnya Dia masih Bergerak Naik Di Dalam Pola Paralel Channel Terus Kemaren Juga Masih Membentuk Titik Higher High Jadi IHSG Bergeraknya Di sebelah Sini Kemudian Pada Perdagangan Hari ini Sayangnya Mentok Pergerakannya Kepentok Sama Lower Channel Kayak gitu Jadi Tapi Kabar Baiknya Adalah IHSG Masih Bertahan Di atas MA10 Di 6774 Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Perlu Perhatikan Area Ini Di 6774 Kalau Misalkan IHSG Masih Bergerak Di atas Ini Itu Masih Bisa Dibilang Peran Naiknya Masih Cukup Oke Belum Terpatahkan Kemudian Kita Lanjut Ke Saham Sahamnya Aja Kalau Misalkan Untuk Rekomendasi Mungkin Kita Langsung Masuk Ke Property Aja Sahamnya Kakak Jono Tadi Udah Dibahas Mengenai CTRA Kalau Misalkan Mungkin Nanti Bisa Tanya Langsung Ke Kak Jono Kalau Untuk Teknik Ini Menarik Karena Apa Ini Dia Bergeraknya Uptrend Di Dalam Pola Parallel Channel Yang Warna Biru Ini Terus Hari Ini Juga Statusnya Spekulatif Baik Karena Masih Uji Support Di Area Sini Jadi Bapak Ibu Bisa Buy Atau Kalau Misalkan Mau Lebih Konservatif Bisa Buy On Breakout Atau Belinya Tunggu Ketika Berhasil Melewati MA10 Di 997 Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Beli CTRA Belinya Di Seribu Aja Dulu Nanti Kita Take Profit Di Sebelas Aku Pasang Garis Ya Nah Take Profit Di 1070 Ya Lumayan Kan Ada Berapa Persen Dari Sini Kesini Ini Untuk Rekomendasi CTRA Spekulatif Buy Bisa Mulai Di Tabung Buat Besok Kemudian Selanjutnya Ada Sumarecon Untuk Sumarecon Ini Juga Sama Menarik Karena Dia Sebelumnya Bergerak Downtrend Memang Tapi Ini Lagi Ada Uji Titik Preview Slow Disini Aku Tebeliin Dan Disini Ada RSI Positive Divergence Yang Biasanya RSI Positive Divergence Ini Berpotensi Trend Reversal Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Beli Bisa Buy On Weakness Atau Tunggu Beli Di Bawah Di Sekitaran 650 Sampai Low Yang Ini Di 655 Bisa Beli Di Dua Area Tebel Ini 650 Sampai 655 Nanti Tekrosiknya Ada Di 700 Sampai 730 Gitu Ini Untuk Marecon Kemudian Kakak Tipen Nanti Kalau Misalkan Sudah Haberin Nah Ini Dema Ini Arab Dema Jadi Arab Demas Ini Juga Bagus Meskipun Dia Lagi Proses Bateming Ini Ada RFI Positive Resurgence Dimana Berpotensi Untuk Trend Reversal Terus Kabar Baiknya Apa Harganya Ini Bergerak Di Atas MA 10 20 Jadi Dia Bergerak Di 172 Yang Mana Masih Ada Peluang Untuk Melanjutkan Penguatan Menuju Ke MA 50 Di Sini Targetnya Di 179 Sampai 180 Atau mungkin Horizontal Resistant Ini Jadi Bisa Beli Di 172 Take Profitnya Di 180 184 Lumayan Ya Apalagi Tadi Tahamnya Pakal Roy Nah Untuk ASI Ini Justru Lagi Kece Banget Nih Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Bisa Buy On Speculative Buy Jadi Disini Pas Lagi Uji Support Di Lower Channel Di Angka 6825 Jadi Bisa Beli Di 6825 Atau Di Sekitaran MA 50 Yang Warna Kuning Ini Di 6750 Jadi Bisa Beli Di 6825 Sampai 6750 Untuk Targetnya Pastinya Ada Di Sekitaran Sini Di Titik Kayak Ini 7300 Sampai 7700 Ini Jadi Target Untuk Astra Gitu Atau Mungkin Langsung Kepertanyaan Aja Stephen Kira-kira Bapak Ibu Punya Saham Apa Aja Yang Mau Dibahas Ya Oke Thank you Kak Bayang Atas sharingnya Tadi Oh Ternyata Secara Teknikal Saham-saham Yang Dibahas Kak Jono Maka Aroy Menarik-menarik Support Semua Ternyata Oke Kita Langsung Ke Pertanyaan Ini Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Pas Registrasi Yang Yang Pertama Dari Bapak Bapak Fattori Samsudit Bagaimana Tips Memilih Saham Yang Akan Dibeli Dan Dijual Saat Mei Ini Mungkin Lebih Ke Kak Mayang Kali Bisa Dijawab Oke Thank you Kak Cipan Oke Oke Jadi Ini Aku Kasih Bocoran Bapak Ibu Bagaimana Caranya Saya Cari HP Kiko Buka Dapur Nih Udah Kelihatan Share Screen Udah HP Oke Mantap Dapurnya Jadi Kalau misalkan Sorry Bapak Ibu Kalau misalkan Market Sudah Closing Biasanya Saya cari Di Stock Map Stock Map Ini Misalkan Saya cari Di saham-saham Yang Lagi Ijo Kayak Gitu Nah Dari saham-saham Yang Ijo Ini kan Sudah Screening Kira-kira Apa Aja Yang Naik Dan Ada Potensi Buat Besok Misal Saya Mau Cek Chartnya Taham Mika Nah Mika Lumayan Kan Nah Kalau misalkan Bapak Ibu Sudah Beli Mika Dari Minggu Kemarin Keren Banget Udah Sampai Terbang Kemana-mana Targetnya Mika Dimana Kalau Misalkan Bapak Ibu Punya Saham Mika Bisa Di Holt Targetnya Di 3150 3220 Ini Target Terdekat Untuk Mika Atau Misal Tadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Ingat Ada Mapi Mapi Ini Keren Mapi Dia bergerak Utrend Belum Keganti Map Oke Jadi Mapi Ini Dia bergeraknya Di Kitaran Sini Di Lower Channel Ini Beneran Keganti Gimana Oke Kayaknya Aku yang kecepatan Ya Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Mau Cari Saham Saham Yang Apa Kira-kira Rekomendasi Buat Bestock Atau Mungkin Mau cari Stok Watchlist Buat Bestock Biasanya Saya cari Di Stok Map Di HPX Cari Saham Saham Yang Posisinya Lagi Ijo Ijo Abis itu Bapak Ibu Buka Ke Investing.com Kita Analisa Teknikal Manual Aja Pakai Trendline Atau Mungkin Kalau Mau Simple Pakai Moving Average Biasanya Kita Pakai 10 20 50 Nah Itu Udah Kelihatan Dari Situ Bapak Ibu Udah Bisa Decide Kira-kira Apa sih Yang Bagus Untuk Kita Trading Besok Kira-kira Saham Apa aja Yang Potensi Cuan Sebetulnya Cara Memilih Saham Sedampang Kita Cuma Cari Dari Stock Map Jadi HPX Memudahkan Cari Di Stock Map Cari Yang Ijo Ijo Kira-kira Mana Yang Ijo Ijo Segar Yang Belom Banyak Naik Gitu Gitu Sih Kata Stephen Tetap Kita Pakai Support Resisten Anansi Fundamental Sama Technical Jadi Yang Pertama Di Scanning Dulu Di Stock Map Baru Dicari Yang Uptrend Itu Enak Buat Kita Beli Jualnya Iya Dan Screening Ini Juga Nggak Perlu Yang Ribet Gimana Karena Biar Dikerahkan Ke HPX Aja Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Kedua Dari Bapak Bagus Adityo Oh Ini Pertanyaan Agak Nembak Sektor Apa Yang Akan Naik Di Bulan Juni Ini Mungkin Ke Kak Jono Atau Kak Aroi Bisa Langsung Dari Kak Jono Atau Kak Alroy Iya Mungkin Kalau Siapa Duluannya Mau Duluan Algoi Oke Iya Mungkin Mungkin Nggak Cuma Juni Mungkin Masih Kedepannya Juga Sektor Yang Kalau Menurut Saya Sektor Yang Memiliki Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terutama Juga Setelah PPKM Ini Mulai Dilongkarkan Masyarakat Juga Sekarang Sudah Boleh Membuka Masker Di Luar Ruangan Jadi Mungkin Sektor Sektor Atau Emiten Yang Bers Bers Bersinggungan Secara Langsung Dari Pembebasan Masyarakat Ini Di Ekonomi Ini Yang Juga Terus Meningkat Sebagai Masy Juga Mungkin Produk Produk Yang Lain Emiten Yang Berada Di Sektor Konsumer Juga Mungkin Berpengaruh Mungkin Jono Mau Menambahkan Yang Lebih Lengk Suaranya Kedengeran Aman Kita Setuju Dengan Yang Dibilang Algo Tadi Karena Di Semester Dua Ini Pastinya Dari Ekonomi Makro Sudah Lebih Bertumbuh Pasti Nanti Akan Lebih Berpengaruh Ke Sektor Sektor Yang Bisa Dibilang Sektor Padat Karya Jadi Padat Karya Itu Kayak Tadi Misalnya Salah Satunya Yang Otomotif Yang Udah Dijelaskan Agoy Kemudian Property Juga Termasuk Kawasan Industri Jadi Sektor Sektor Ini Yang Kita Melihat Mempunyai Prospek Yang Bagus Untuk Semester Dua Ini Kurang Lebih Seperti Itu Baik Thank you Kak Janu Dan Kak Aroy Atas Jawabannya Tadi Sektor Sudah Disebutin Bapak Ibu Semuanya Sektor Yang Menarik Untuk Semester Dua Ini Baik Langsung Kita Pertanyaan Ketiga Dari Bapak Dhani Aji Pratama Sel In May Apakah Menjadi Titik Entry Beli Yang Paling Murah Sepanjang Tahun Berdasarkan Histori Sektor Yang Masih Menarik Oh Ini Bahas Sektor Lagi Tapi Sebelumnya Ada Pertanyaan Tengsel In May Ini Mungkin Ini Lebih Keteknikal Kali Boleh Kak May Oke Terima kasih Ada keraguan apa-apa sih secara IHFG juga lagi bagus positifnya lagi di area support. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu terlalu takut, nanti malah ketinggalan momentum. Sedangkan saham-saham itu banyak. Minggu kemarin banyak yang ada di area support. Contohnya, minggu kemarin nih, kalau misalkan Bapak-Ibu ngikutin HP Kikosnya kita, tanggal 9 Mei kita ada rekomendasi Pegas sama Medco. Nah, Medco-nya memang floating profit 1,8%. Tapi ternyata Pegasnya sampai CP 9,5% per closing hari Senin lalu. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu masih nggak mulai trading, sayang banget. Karena banyak saham yang ada di area support. Kemudian dari IHSG, tanggal 9 Mei itu IHSG ada di posisi 7,155. Sedangkan waktu tanggal penutupannya, penutupan itu tanggal 17 ya. Karena kan Senin libur, jadi closing 17 Mei, hari Selasa, itu ada di sini yang harganya Rp66, Rp4, Rp4. Jadi kalau misalkan kita bandingin HP Kikos yang kita rekomendasiin setiap pagi, kalau misalkan Bapak-Ibu buka emailnya, itu kan dikirimin tuh PDF-nya HP Kikos, daily report yang setiap pagi kita bikin. Itu IHSG minus 7,13, sedangkan HP Kikos masih ada profit 0,89, dibandingin IHSG yang minusnya 7%. Jadi kalau misalkan apakah, tadi pertanyaannya gimana, apakah titik entry beli paling murah berdasarkan histori. Kalau misalkan, kalau kata Opa Warren Buffet tadi, beli ketika orang lagi peer pool, itu berarti betul. Jadi kalau misalkan harga sahamnya lagi pada turun-turun-turun, kita cari aja support-nya di mana, lalu kita beli deh di sekitaran area support gitu. Oke. Mantap-mantap, thank you. Kamu yang berarti memang bisa menjadi titik entry beli juga, cuman kembali lagi dilihat lagi support-nya ya. Jadi nggak sembarang beli juga. Iya, dan disesuaikan sama risk profile-nya masing-masing. Karena penting nih untuk tahu risk profile-nya Bapak-Ibu masing-masing. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu atau Bapak R.R. Sri Rejeki. Untuk tengah tahun ini, properti apa yang prospektif? Nah, properti mungkin langsung ke Kajono kali ya. Tadi mungkin sudah dibahas beberapa properti. ini ditanya, properti apa yang prospektif, Kajono? Oke, thank you, Stephen. Jadi kalau ditanya properti yang prospektif, di tengah tahun ini, mungkin sampai akhir tahunnya, itu kita lihat ada dua ciri-ciri dari properti apa. Maksudnya adalah dua jenis, dua hal yang bisa mendoa, dua hal ini kalau dimiliki oleh saham properti tersebut, maka dia bisa mempunyai kinerja yang lebih baik, itu maksudnya. Bahasanya agak belibat ya, sorry ya. Kayak gitu. Yang pertama, dia yang punya produk rumah tapak. Jadi, kayak yang tadi sudah saya jelaskan di awal-awal ya. Karena sekarang itu penjualan rumah tapak yang mencatatkan penjualan paling tinggi pertumbuhannya dibandingin dengan misal apartemen, atau hotel, kondominium, dan sebagainya. Ya, karena itu tadi, orang kita tuh sangat suka beli rumah. Apalagi anak-anak muda maunya beli rumah ya. Harus punya rumah sebelum umur 30, gitu. Jadi, syarat pertama adalah properti yang memiliki produk rumah tapak mayoritas. Kemudian, syarat kedua adalah akan lebih baik jika dia mempunyai produk yang terdiversifikasi. Jadi, selain punya rumah tapak, dia juga punya properti pusat perbelanjaan, terus kalau misalnya dia punya hotel juga untuk disewakan, terus punya penyewakan apartemen, atau mungkin punya rumah sakit, dan lain-lain. Nah, kalau saat ini sih kita punya andalan kita untuk sektor properti itu adalah CTRA, atau Cibutra Development. Kenapa? Cibutra ini memiliki produk yang sangat-sangat, bisa dibilang beragam, dan powerful. Produk-produknya ini unggul. Karena dia, mayoritas produknya rumah tapak. Jadi, kalau kita tahu Cibutra ini sudah lama ya. Dia punya lahan dan lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, tidak cuma di Pulau Jawa. Yang kedua, dia juga punya produk mayoritas rumah tapak. Harganya beragam, mulai 300 jutaan, sampai miliaran ada. Jadi, cocok. Biasanya orang cari itu rumah-rumah yang murah sampai mahal kan. Yang ketiga, Cibutra ini kita tahu dia punya Mall Cibutra, Hotel Cibutra, Rumah Sakit Cibutra. Apartemen dia kalau di Jakarta ada kerjasama dengan... Sorry, saya lupa namanya. Tapi pokoknya produk dia sangat banyak, dan bisa dibilang unggul-unggul di kelasnya. Nah, kita juga baru saja mungkin boleh share screen ya. Sebentar. Ya, silakan. Nah, ini mungkin Cibutra ini juga unggul. Kita misalnya bandingin dengan BSD, Sumaycon, Pakuon. Kita punya target Cibutra ini di harga Rp1.500. Ya, karena itu tadi, dia punya profitabilitas atau margin lebih tinggi dibanding pemain property lainnya, emitter lainnya. Terus, dia punya land bank atau jumlah lahan yang paling besar total di seluruh Indonesia tersebar. Terus, punya portfolio yang terdifesifikasi dengan baik. Jadi, sebenarnya topik kita untuk property adalah CTRA, yang itu tadi sudah dijelaskan. Terus, ada juga kalau mau pilihan lain ada SMRA, yang kita tahu ya punya produknya Sumaycon Bogor, Sumaycon Bandung, Sumaycon Serpong, Gading, Karawang, sebagainya. Itu juga, kita juga bilang dia punya prospek yang bagus. Karena apa? Dia bisa bangun kota mandirinya sendiri. Terus, dia punya lahan, mainnya di Jabodetabek, lahannya cukup banyak. Jadi, property selain CTRA dengan target Rp1.500, kita juga ada SMRA dengan target Rp1.170. Itu yang menarik sih, kita lihat produknya yang punya produk beragam, marginnya cukup tebal, terus lokasinya juga di mana-mana. Mungkin itu sih, dari property. Baik, langsung sudah disebutkan ya Pak. CTRA dan SMRA. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendry Effendi. Apakah moment sell in May and go away justru dapat dimanfaatkan untuk beli atau akumulasi saham dan reksadana saham? Nah, ini mungkin kekamah yang mungkin kali ya. Mengenai beli atau akumulasi saham dan reksadana saham. Jadi, kalau misalkan, apakah sell in May and go away ini bisa dimanfaatkan untuk beli atau mulai akumulasi? Sebetulnya bisa banget. Karena apa? Akumulasi itu kan sebetulnya fast market. Setelah bearish, ketika bearishnya itu sudah mulai terbatas, atau penurunannya sudah mulai terbatas, nah, itu mulai memasuki masa akumulasi atau trend transition. Nanti setelah fase market akumulasi, itu masuknya ke public participation. Biasanya, kalau misalkan charge itu sudah mulai masuk ke... Jadi, gini. Untuk akumulasi itu biasanya pola candle-nya itu inverted head and shoulders, atau misalkan double bottom, atau cup and handle. Pokoknya, pola chart yang reversal di bawah. Itu biasanya masa-masa akumulasi. Nah, ketika public participation, atau mulai yang menaik panjang begitu, atau aku share screen aja kali ya. Iya, saya screen aja. Nah, ini contohnya. Akumulasi itu di sini, Bapak-Ibu. Ini ketika lagi bearish atau turun, nah, akumulasi itu di sini. Ada namanya pola double bottom. Dua ini kan. Ini double bottom, ini namanya masa akumulasi. Sampai ke ini. Jadi, di area sini. Nah, area ini masih masuk akumulasi. Yang dinamain public participation, itu biasanya kalau trendnya udah lempeng naik kayak gini. Nah, biasanya ketika masuk fase public participation ini, mulai deh tuh muncul berita-berita di koran-koran lah, atau di... biasanya kalau udah masuk uptrend begini, baru mulai ada berita-beritanya di kontan kah, business Indonesia kah, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan Bapak-Ibu mau sell in May and go away, justru dimanfaatkan untuk akumulasi, justru ini waktunya untuk akumulasi. Karena apa? Trendnya tuh masih baru banget. Contoh, misalkan HP Key Calls hari ini, ada SMGR. Nah, ini. Ini masih masuk masa akumulasi. Ketika harga ini trendnya bearish, tapi ada RSI positive divergence, kemudian ini juga polanya double bottom, ini masih masuk masa akumulasi. Nah, ketika dia udah mulai naik, lempeng ke atas itu baru masuk pabrik participation. Jadi, kalau misalkan masih masuk masa akumulasi ini, justru enak banget kalau misalkan baru masuk, atau baru beli. Karena apa? Upside potensialnya ini masih lumayan, gitu. Karena ini masih baru banget, kan. Ini lagi transition dari bearish ke sideways, habis sideways, terus baru lanjut bulis lagi, gitu. Ini namanya falsa market. Nah, kalau udah kayak gini, tadi kita rekomendasi speculative buy, karena apa? Kemarin closingnya di atas MA10, kemudian di sini, kalau misalkan udah tembus, Bapak-Ibu bisa average up, targetnya di 6-900, ini ada atas sekitar 8 persenan. Lumayan, kan? Terus, sekalian aja ya, Kak Steven, kalau misalkan untuk udah mulai ada tanda-tanda rebound, gitu. Kalau misalkan dimanfaatkan untuk, jadi kalau misalkan mau dimanfaatkan untuk trading jangka panjang, ya cara cari sahamnya, yang ada di bawah-bawah gini, cari yang polanya ada double bottom kah, atau cut and handle, atau inverted head and shoulders, itu bisa dipakai untuk trading jangka panjang. Terus, kalau misalkan strategi apa yang bisa dimanfaatkan, ini sekalian jawab yang lainnya ya. Tadi kan ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Zai Kurnia, strategi seperti apa yang dilakukan agar kita bisa meraih cuan di kondisi market apapun. Jadi meskipun marketnya itu lagi horror, tetap kita bisa dapat cuan, gitu. Tetap kita bisa ada potensial profit, caranya adalah lewat analisa teknikal, gitu. Jadi meskipun sahamnya ini fundamentalnya bagus, tapi kalau misalkan market bearish pun kita masih bisa dapat profit, loh. Ini ceritanya lagi bearish, tapi di sini masih ada peluang profit, karena apa? Kita beli di supportnya aja. Beli di supportnya, terus dapat di sini, ini harus kita coba kita hitung ya, ada berapa persen ini profitnya. Kalau Bapak Ibu beli di sini, lalu jual di sini. Lumayan kan ada 9 persen profit, gitu. Jadi kalau misalkan takut-takut terus, nggak entry-entry terus, gitu. Nanti ketinggalan, gitu. Jadi justru ketika marketnya lagi kayak gini, sell and may and go away, sebetulnya justru jangan go away. Karena ketika orang-orang ragu, itulah saatnya masuk. Karena apa? Harganya lagi murah-murah. Lagipada di sitkan. gitu kok. Terima kasih. Terima kasih. lucu sebenarnya. Assalamualaikum semuanya. Pertanyaan untuk Mas Jono. Untuk investasi, lebih bagus properti atau saham? Nah, gimana tuh Mas Jono? Cek-cek. Oke. Untuk investasi, lebih bagus properti atau saham? Oke. Coba. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk yang bertanya. Mungkin kalau ditanya lebih bagus mana, betul-betulnya bagus, tentu saja. Cuma yang membedakan adalah resikonya. Kemudian, kalau kita investasi propertinya langsung, itu kita paling tidak butuh 5-10 tahun. Apalagi, jadi tergantung siklus, karena properti kan siklus. Sedangkan kalau saham itu, kadang-kadang gerakannya itu berbeda. Bisa saja, siklus propertinya 5 tahun lagi baru bagus, tapi bisa saja sahamnya sekarang sudah naik duluan. Sudah menggambarkan kinerja masa depan. Jadi, dua-duanya bagus. Tergantung, apakah kita butuh duit yang liquid, yang bisa dicairkan segera. Kalau properti itu jualnya susah loh. Kalau kita beli sekarang, jual sekarang bisa 1-2 tahun lagi kejual. Tapi kalau saham, ya kita beli sekarang, nanti sore jual, ya bisa. Kayak gitu. Jadi, kalau kita butuh duitnya liquid, ya lebih bagus di saham. Tapi kalau kita punya duit yang tidak kepakai sampai puluhan tahun, ya di properti bagus. Dan yang kedua, di properti itu, itu tadi kita harus bisa nunggu lama loh. Duit kita kekunci di situ. Dan modalnya enggak sedikit. Di saham kita bisa dengan modal 1 juta, 2 juta. Di properti, kalau kita ngomong ya, modalnya 1 miliar, 2 miliar. Return-nya mungkin kalau diakumulasi, kalau kita memilih saham yang tepat dan properti yang tepat, mungkin dalam 10 tahun, bisa lebih besar return-nya saham. yang penting kita bisa memilih produknya yang tepat, seperti itu sih. Jadi, balik lagi tergantung. Apakah kita butuh duit yang liquid? Apakah kita bisa nahan? Apakah modal kita besar? Seperti itu. Duitnya bagus. Berarti kembali lagi kepada profil investasi dari individu itu tersendiri ya? Nah, gitu. Iya. Oke. Dan ini kayaknya teknikal, ini ada yang minta view saham LAN. L-A-N-D, Kak Mayang. Ini lebih ke teknikal aja sih kayaknya. Bahasnya. Ini saham LAN kece banget ya. Naiknya kenceng banget. Tapi kalau misalkan Bapak-Ibu pengen tahu resistennya, gampang aja. Resisten itu bisa diambil dari titik preview saham kayak gini. Oke. Ini resisten kejauhan. Atau mungkin dikecilin. kalau misalkan di daily chart-nya agak susah kebaca karena polanya bingung, nggak apa-apa. Kita kecilin aja ke hourly. Dari hourly ini Bapak-Ibu bisa tarik garis. Dari sini titik tough-nya ke titik tough-nya. Coba sini biar nggak kepotong ya. Nah, pas kan kelihatan polanya. Terus dari titik peak-nya ke titik peak-nya lagi. Nah, kalau udah kayak gini kan kelihatan nih polanya. Ini polanya rising wedge. Jadi, kalau misalkan Bapak-Ibu baru mau beli, lebih baik belinya di sini, di 176. Atau di MA 50-nya di angka 171. Ini area belinya, targetnya ada di 191. Di MA 10. Tapi karena ini harga sahamnya, likuiditasnya kecil, maksudnya value transaksinya kecil. Jadi, kalau misalkan Bapak-Ibu mau beli saham LAND, baiknya minelot aja. Jangan langsung masukin semua telurnya. Karena apa? Ini sahamnya kurang likuid. Transaksi value-nya 37 mil. Jadi, kalau misalkan transaksi saham kayak gini, maksimal biasanya nggak banyak-banyak aja. Kayak gini. Jadi, ini rekomendasinya hold. Kalau misalkan udah punya, atau kalau misalkan belum punya, bisa beli di 177. Kemudian, target price terdekat ada di MA 20, di 186. Sama MA 60, di 191. Atau mungkin udah beli atau gimana? Mungkin aku boleh tanya. Average price-nya di berapa ya? Belum dijawab lagi sih, Kak Mayang. Soalnya nih, anonimus yang nanya di K&E. Oke, udah ya? Siap. Terima kasih, Kak Mayang. Terus jawabannya. Ini masih ada 5 menit. Paling kita satu pertanyaan lagi aja ya. Oh, ini dijawab nih, Mas Jono. Terima kasih, Mas Jono. Lebih beruntung uang dari sewa properti atau dividen saham? Nah, cek-cek. Udah ya? Oke. Udah, udah. Wah, ini menarik juga sih. Jadi, walaupun saya belum punya pengalaman langsung ya, tapi dari berbagai orang yang menceritakan, misalnya, kita, karena kebetulan saya juga banyak membaca di sosial media ya, terutama terkait properti, katakanlah di Instagram, Twitter, atau Quora, dan sebagainya, dari pengamat-pengamat orang langsung mengatakan bahwa untuk balik modal dari menyewakan properti, misalnya sewain apartemen, atau kos-kosan, itu sebenarnya balik modalnya lebih sulit dibandingkan kita dapat dividen dari saham. Jadi, saya nggak bisa jawab lebih untuk mana, tapi kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman netizen dan orang-orang di platform sosial media itu, sebagian besar bisnis kos-kosan itu rugi. Yang kedua, menyewakan apartemen itu tidak semudah itu, ujung-ujungnya cuma nutupin biaya maintenance doang. Begitu juga dengan menyewakan rumah. Jadi, kalau melihat pengalaman-pengalaman orang seperti itu, yang lebih pasti tetap bisa dibilang mendapatkan dividen daripada saham. Karena kita nggak perlu bayar maintenance properti tersebut, kemudian kita nggak perlu ada nantilah, misalnya, belum tentu setiap tahun ada penyewa atau yang meminjam atau kos-kosan gitu. Ketidakpastiannya lebih tinggi untuk menyewakan properti daripada mendapatkan dividen dari saham, kayak gitu. Siap. Terima kasih, Mas Jono. Mantap banget nih. Berarti kembali lagi dengan kondisi pasarnya juga ya sih di Indonesia juga. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Saham apa yang kalian rekomendasi beli sekarang, Bapak atau Ibu? Ini tadi sih sudah dijawab oleh narasumber kita ya. Bisa juga dari sektor properti, dari tadi sebut juga CTRA dan SMRA, dan juga Astra tadi ya. Itu bisa jadi... watchlist-nya Bapak-Ibu yang bertanya ini. Baik. Itu dari semua pertanyaannya, dan kita sudah dihujung event juga. Terima kasih para narasumber, Kak Aroyo Separto, terima kasih juga Kak Andin Mayang, dan juga terima kasih juga Kak Jono Syafey, yang telah mengisi acara ini dengan luar biasa banget deh. Ini saya juga ada jawaban-jawaban acaranya juga. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya yang sudah hadir di dalam event Asli Analis hari ini. Semoga semakin cuan selalu ya. Dan jangan lupa Bapak-Ibu semua untuk mengisi kuisioner pemateri, supaya narasumber kita ini bisa juga meningkatkan kualitas diri mereka ketika sharing saham-saham lainnya. atau insight-insight lainnya tentang Bapak-Ibu. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Salam cuan selalu. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.